Halo guys, balik lagi di channel kami, Budi Tronic Official kali ini saya mau review antena antena apa kira-kira, simak terus videonya guys oke guys, ini di depan saya ada antena PX-HD HDA-2000B, apa sih keunggulannya? sebelum keunggulannya, kita langsung aja cek paketnya, cek barangnya seperti ini di depan saya, saya dapat kiriman dari PX-Indonesia tipenya PX-HD2000B antena PX-HD2000B ini pengganti dari PX-Cipra lama ya, PX-HD5000 kalau tidak salah, disini kemasannya seperti ini biru ungu, eh biru, ungu putih disini ada logo banyak sekali ya, dari siaran digital TV Indonesia dan di depannya banyak spesifikasi oke, kemasannya seperti ini guys, di depannya yang pastinya ada merknya ya, PX Digital Multimedia disini sudah HD dan sudah di lengkapi dengan 4K ya HD TV, DPP-T2 sudah support HD maupun HD VHF dan UHF sudah dilengkapi dengan low noise juga sudah include sama kabel sekitar panjang kabelnya 12 meter sudah di lengkapi dengan buster juga bisa wall, bisa pole, intinya bisa di ding-ding dan bisa di batang besi atau di outdoor ya apalagi disini kemasan belakangnya sama aja sih kemasan belakangnya seperti ini sama spesifikasi dan cara pemasangan di belakang juga ada spesifikasi di bawahnya ini frekuensi ranknya, PHF-nya 174 sampai 230 mihz dan UHF-nya 470 sampai 790 mihz berarti tinggi sekali ya oke guys, lanjut aja kita buka apa sih isi paket-paketnya oke pertama buku manual disini paketnya seperti ini aja guys jadi tidak ada apa dia pastikan pakai bubble ya buku manual dan hanya buku panduan ya dan ini boosternya dan ini untuk katakan bawahnya adaptor dan mounting dan baut-baut DLL dan ini antenanya kita cek bagian-bagiannya guys hanya ada satu yang pastinya kabelnya colok ke TV ya tapi kalian bisa memasang booster biar sinyal lebih kuat seperti ini masangnya disini bagian untuk antena in-nya dan antena out-nya kalian pasangkan disini aja dan power adaptornya kalian pasangkan di nah ini seperti ini panduan cara penggunaan dan ini colok ke TV TV yang pastinya ah ke TV atau STB ya ini tatakannya tatakannya seperti ini cara pasangnya pasangnya gampang kalian tinggal sesuaikan dengan stand unitnya hanya seperti ini gampang sekali kita buka aja guys biar lebih bagus dilihatnya lebih elegan dan lebih compact kalau kata saya lebih desainnya lebih udah paling bagian-bagian sebelum ke penggunaan saya juga belum pernah ya pakai antena apa antena yang lumayan agak mahal ya biasanya saya pakai antena yang 50 ribu ke bawah udah bisa langsung di setel tapi memang ada perbedaan dari yang pastinya ada perbedaan lah guys antena murah dan antena mahal antena mahal ini memang lebih bagus dan lebih gambarnya gambarnya pun pasti lebih jernih ya penangkapan sinyal pastinya lebih cepat dibandingkan daripada yang antena biasa lah oleh sebab itu apa sih keunggulannya si PX HD2000B ini antena PX HD2000B ini sudah garansi ya 12 bulan beda sama antena biasa gak ada garansi rusak langsung buang tapi masih bisa digunakan biasanya sih cuman si HDA antena PX ini sudah dilengkapi dengan garansi 18 bulan antena mana yang bisa kasih garansi 18 bulan ya antena PX ini ya yang saya tahu sih antena garansi sampai selama ini hanya antena PX ya guys dilengkapi dengan penyangga penyangga untuk indoor jadi kalau kalian misalkan TV kalian di meja kalian tinggal tampilannya juga seperti kalian memajang barang-barang mewah ya barang-barang antik jadi tidak seperti kayak antena kalian boleh lihat seperti ini tinggal sandingin aja di meja deket TV biasanya kalau kalian pasang antena antena biasa ya geser kesana geser kesana ini tidak perlu geser kalian tinggal taruh aja sudah dilengkapi dengan buster dan kalian juga bisa tempel di ding-ding kalau kalian pakai bracketnya TV-nya pakai bracket ya jadi kalau kalian misalkan mau dipasang di mana nih atau di gimana kan karena gak ada meja kalian bisa tempel di ding-ding disini sudah diberikan baut dan skrupnya kalian tinggal pasangkan seperti ini dan arahkan dimana kalian bagusnya posisi antena ini oke guys nah itu untuk pemasangan di ding-ding dan untuk oh ya satu lagi untuk outdoor untuk outdoor kalian gampang sekali ya kalian tinggal pasangkan aja di besi atau batang besi batang apapun yang kalian ada di rumah kalian disini juga sudah diberikan untuk mounting-nya mounting-nya kalian tinggal pasangkan aja nah seperti ini nah seperti ini oke ini untuk penguncinya jadi nah ini penguncinya pengunci untuk di batang besi atau di batang apapun yang kalian pasang di outdoor jika kalian misalkan kabelnya kurang nih dari ketinggian antena ini kalian tinggal pasang aja apa sih penambahan kabel antena TV ya disini kan sudah ada penyambungnya kalian tinggal sambungin aja beli sambungan rad rad kabel sama rad antena kabel kalian tinggal sesuaikan kabelnya dengan TV kalian atau STB kalian oke guys itu untuk pemasangan ya untuk desain yang pastinya tadi ya udah saya bilang ya untuk desain barang ini bagus sekali guys terbuat dari fiber dan disini besi yang pastinya anti-fetir sudah dilengkapi dengan waterproof dan anti-UV jika kalian misalnya panasan kehujanan atau apalah ini sudah anti dan memberikan garansi yang saya tadi sebutkan dari awal keunggulannya yang pastinya antena ini mempercantik untuk teknologi HDA2000B ini merupakan satu-satunya antena yang memiliki teknologi yang canggih dengan IC terbaru guys sensitivitas penerimaan sinyal menjadi lebih baik sehingga channel yang diterima lebih banyak dan lebih jernih pemasangan yang sangat mudah coba deh kita lihat ya katanya channel yang diterima lebih banyak dan lebih jernih kita cek dapat berapa channel dan lebih jernih lebih jernih lebih penangkapan sinyal lebih cepat mana oke guys kita lanjut untuk percobaan antena PX-HD2000B ini kita pakai DVB Venus nah ini Venus cabai kawit oke guys lanjut ke TV oke guys nah kita udah sambungin antena ini ke STB ya seperti ini ini mah apa adanya ya keuangan kita seperti ini untuk mencoba-coba oke lanjut kita pencarian channel untuk si STB kita udah pasangkan basternya antenanya dan sekian coba aja pencarian channel oh ya bentar ini harus versi EWS nya isi aja ya oke guys nah ini kita tes di STB Venus karena memang siaran analog sudah gak ada dipastikan kalian berpindah ke siaran TV digital bagi yang tidak punya STB gak usah ya kalian beli STB ya nah nih hampir cepat tuh pencarian channel cepat banget sudah dapet 35 channel cepat banget gak sampai 1 menit 45 46 kita cek kita cek dapet berapa 45 channel dari daerah Banten dan gambar juga lebih jernih guys kalian boleh cek oke guys disini dapet 45 channel ya sedangkan dipakai antena biasa saya dapet 39 channel ini banyak sekali ya channelnya hampir semua TV Indonesia ada dengan kualitas HD kalau kalian memutar dengan TV kualitas 4K dia support untuk antena ini support yang saya bilang ini teknologi antena ini teknologi terbaru dengan IC terbaru Made in Taiwan paling itu aja paling percobaan antena ini dengan menggunakan STB gambarnya seperti ini jernih sekali dan tidak ada cekat cekit cekat cekit tidak pindah-pindah kalian tetap stay untuk kualitas gambar agak beda guys yang saya tonton biasanya pakai antena biasa dengan antena PX ini dia kelihatan lebih lancar dengan antena PX ini dan saya pakai untuk indoor bagaimana kalau kita pakai outdoor pastinya lebih jernih dan lebih lancar ya frekuensinya untuk menangkap sinyal si siaran digital oke guys paling itu aja untuk percobaan antena PX HD 2000B ini oke guys hanya itu paling review dari kami untuk antena PX Indonesia tipenya dengan PX HD 2000B untuk pembelian di link deskripsi kami santumkan kita mau giveaway giveaway untuk kedua barang ini guys caranya gampang yang pastinya untuk subscribe kita ya pastikan kalian subscribe channel kami caranya seperti ini kalian sub channel youtube kami dan follow ig kami dan kalian komen semenarik mungkin di video ini hanya itu aja untuk syaratnya gampang sekali nanti kita umumkan 7 hari ke depan untuk pemenangnya untuk ongkir di tanggung pemenang untuk 2 orang pemenang ya guys ingat jadi satu-satu ya pastikan kalian komen semenarik mungkin nanti kita undi untuk 7 hari ke depan sekian dari kami untuk video review antena PX HD jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Buditronik Official untuk video lainnya kalian boleh cek di layar kami sampai jumpa di video berikutnya see you next time selamat menikmati